Intro Keberadaan UMKM atau Pengulah dan Pemasar Ikan atau Pohlasar dapat menunjang gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.E. mendukung usaha yang dijalankan Pohlasar yang ada di kabupaten dan kota di D.I.E. Melalui produk olahan Pohlasar yang bervariasi, higienis dan berkualitas, diharapkan semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi produk olahan ikan dengan mudah dengan harga yang terjangkau. Dalam upaya mendekatkan produk olahan ikan sekaligus bentuk apresiasi Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.E. kepada UMKM atau Pohlasar atas kontribusinya dalam program gemarikan, Dinas Kelautan dan Perikanan D.I.E. bersama Forum Peningkatan Makan Ikan atau Fuarikan D.I.E. Dinas Kabupaten atau Kota yang membidang Kelautan dan Perikanan, PKK D.I.E. maupun Kabupaten dan Kota, menggelar Bazar Produk Kelautan dan Perikanan. Acara tersebut dilaksanakan di 4 kabupaten dan 1 kota di D.I.E. Antara lain di Kabupaten Gunung Kidul, dilaksanakan pada 17 November 2022 di Kabupaten Sleman dan Kulon Progo pada 25 November 2022, di Kota Yogyakarta pada 2 Desember 2022, dan di Kabupaten Bantul pada 9 Desember 2022. Kemudian kalau dikaitkan dengan program yang baru, kita kan penurunan angka stunting ya. Stunting itu sangat erat, penurunan stunting sangat erat digunakan dengan kegiatan kita gemar makan ikan. Karena orang-orang makan ikan otomatis nanti stunting itu akan bisa ditekal. Jadi ini kita laksanakan kegiatan ini di 4 kabupaten 1 kota semua dengan menggunakan dana insentif daerah. Di Kabupaten Kulon Progo, sebanyak 13 kelompok pengolah dan pemasar ikan atau pohlasar mengikuti Bazar Produk Kelautan dan Perikanan. Bazar Forikan berlangsung di depan rumah Dinas Bupati pada 25 November 2022. Acara tersebut merupakan satu rangkaian dengan peringatan Hari Ikan Nasional atau Harkanas dan Hari Ulang Tahun Korpri ke-51. Berbagai acara diselenggarakan untuk memeriahkan peringatan tersebut seperti Senam Bersama, Sepeda Santai, Memasa Ikan dengan Mendatangkan Mobil Ati dan lainnya. Acara dibuka secara resmi oleh PJ Bupati Kulon Progo, Dr. Andestri Saktiana MSI. Dalam acara tersebut, PJ Bupati Kulon Progo mengajak masyarakat Kulon Progo untuk rutin mengkonsumsi ikan guna kecerdasan generasi unggul. Pertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ke tengah-tengah masyarakat, kemudian juga untuk memperluas sejaring kesawa bagi kelompok pemula-pemasar yang ada di Yogyakarta. Jadi terkait dengan kegiatan pameran atau pasar kelautan perikanan ini merupakan rangkaian kegiatan yang sudah dimulai beberapa waktu lalu. Untuk beberapa waktu yang lalu, kita melaksanakan pameran di Aplas, kemudian di Taman Pintar, sedangkan untuk pasar yang ada di Kabupaten Kota, termasuk pada saat ini adalah kerjasama dinas pelautan dan perikanan di Yogyakarta bersama dengan Forikang dan tim penggerak PKK di Yogyakarta maupun Kabupaten Kota. Pada pelenggaraan basah tersebut ditampilkan berbagai macam produk lautan dan perikanan diantaranya Tak hanya itu saja, melalui mobil alih teknologi dan informasi atau ati, ibu-ibu PKK Kulon Progo juga melaksanakan live cooking nasi goreng tuna dan tuna cabaijo. Setelahnya di akhir acara, seluruh pengunjung menikmati hidangan secara gratis. Terjasama dengan Kabupaten Kota yang memidangi kelautan dan perikanan, kemudian juga dengan PKK, TP PKK di masing-masing Kabupaten Kota. Tujuan kita adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan, Jadi konsumsi ikan kita itu sekarang sudah naik dibanding tahun-tahun yang dulu, kita sudah mencapai 34,74 kg per orang per tahun. Namun demikian dibanding rata-rata nasional, kita masih rendah, karena rata-rata nasional 58 kg per orang per tahun. Kenapa harus ditingkatkan? Karena mengkonsumsi ikan atau kandungan gizi yang terdapat dalam ikan itu sangat lengkap. Jadi mulai dari omega-3, omega-6, omega-9, sipin, situsan, dan banyak lagi yang itu hanya sedikit dimiliki oleh bahan pangan di luar ikan. Di kota Yogyakarta, Basar Perodak Lautan dan Perikanan bertemakan Gebiar Perodak Lautan dan Perikanan. Dilaksanakan pada 2 Desember 2022 di Bangsal Wiyoto Projo Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Acara tersebut merupakan satu rangkaian dengan peringatan Hari Ika Nasional atau Harkanas. Acara dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka, Bapada DIY, BPKA DIY, Dharma Wanita DIY, Jajaran Pengurus Warikan DIY, Jajaran Pengurus Warikan Kota Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta, dan tamu undangan lainnya. Berkaitan dengan kegiatan pameran yang dilaksanakan di Kompleks Kepatihan ini bertujuan untuk mendekatkan produk perikanan ke tengah-tengah masyarakat, kemudian juga untuk memperluas sejaring usaha bagi kelompok pengulang-pemasar yang ada di Yogyakarta. Kemudian di acara ini ada 10 ibu hamil ini menerima sepiring nasi kutu, yaitu ada sayuran, ada karbohidrat, ada lauk dari ikan. Harapannya dengan mengkonsumsi ikan ini, maka bisa meningkatkan kembangan sel-sel otak untuk janin yang ada di dalam kandungannya, sehingga nanti harapannya melahirkan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas dengan konsumsi ikan. Dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY juga memberikan bingkisan secara simbolis paket kemarikan kepada ibu hamil yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Bayu Mukti Sasongka menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan bazar produk kelautan dan perikanan adalah untuk meningkatkan konsumsi ikan. Meskipun angka konsumsi ikan di DIY mengalami kenaikan, namun jika dibandingkan dengan tingkat nasional, di DIY masih termasuk rendah. Bayu juga menjelaskan pentingnya makan ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Ia menekankan agar masyarakat mengkonsumsi ikan lebih banyak, sehingga dapat menjadikan masyarakat tersebut lebih sehat, kuat, dan cerdas. Target konsumsi ikan kita ini untuk tahun 2023 ya, sekitar 35 lah. Ya, karena kita naik 1 kg per orang per tahun saja, dikalikan jumlah penduduk DIY itu 3,5 juta orang. Itu sudah naik 3,5 juta kilo. Jadi harus diimbangi, makanya kita meningkatkan produksi perikanannya, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkapnya, sehingga nanti dapat memenuhi dari kebutuhan konsumsi ikan yang ada di DIY. Ya, kalau melihat kenaikannya, ini jelas naik karena sekarang kesadaran sudah semakin meningkat ya. Kesadaran untuk makan ikan, mengingat pentingnya tubuh untuk mendapat asupan dari unsur-unsur atau vitamin yang terdapat dalam ikan. Acara diawali dengan senam sehat bersama yang dilaksanakan di depan bangsal Wiyoto Projo selama kurang lebih 60 menit, dipimpin oleh instruktur senam berpengalaman. PJ Ketua PKK Kota Yogyakarta, Suni Fatmah menjelaskan, gebiar produk lautan dan perikanan merupakan satu rangkaian hari peringatan Hari Ikan Nasional di Kota Yogyakarta. Bekerjasama dengan Dinas Klautan dan Perikanan DIY, Tim Penggerak PKK DIY, Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta dan Forikan DIY, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta. Suni Fatmah juga mengapresiasi kegiatan tersebut yang diikuti oleh 20 stan, baik dari olahan ikan maupun produk pertanian. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemarikan dilakukan dengan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan. Menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga, serta mendekatkan produk perikanan kepada masyarakat. Saya Hany dari Fani Abud. Alhamdulillah hari ini kami mendisplay produk di pameran. Ada macam-macam olahan ikan. Dari mulai lompia ikan, otak-otak ikan, amplang ikan setengiri, amplang ikan lele, otak-otak bandeng, ada tahu bakso bandeng, kemudian aneka olahan cumi krispi, udang krispi. Ada sekitar 30 macam olahan. Dan Alhamdulillah hari ini kami laris manis di kegiatan khuarikan DIY. Selain bazar, juga dilakukan sosialisasi keamanan pangan ikan dan gisi ikan kepada ibu hamil dan menyusui. Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta KKPRI. Dalam sosialisasinya, narasumber memberikan edukasi tentang penanganan ikan yang baik, mewaspadai adanya penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan seperti formalin. Forikan Kabupaten Klonprogo sendiri dibentuk untuk meningkatkan konsumsi makan ikan di wilayah Klonprogo. Terbentuk pada tahun 2018, yang jajaran pengurusnya adalah Tim Penggerak PKK Klonprogo. Kegiatan bazar ini digunakan sebagai sarana forikan untuk mensosialisasikan menu ikan kepada para tamu undangan dan bazar produk olahan kelompok UKM. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Klonprogo Insinyur Trenggono Trimulyo menyatakan, bazar ini selain sebagai pengenalan produk perikanan ke masyarakat luas, juga sebagai upaya mendukung peningkatan gisi masyarakat, turut pula mendukung program Kabupaten dalam rangka menurunkan angka stunting. Berkaitan dengan saat ini ada mobil ati, yaitu mobil alih teknologi dan informasi hasil perikanan. Bagi sarana dari kami, Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk mensosialisasikan kemar makan ikan. Nah, itu biasanya nanti dengan mobil kemarikan ini, kita melakukan demo masa ikan. Jadi ada seperangkat untuk alat pengolah ikan, kemudian kita fasilitasi dengan nomor 87 kemudian ada instrukturnya dan di situ melakukan praktek atau demo masa berbagai olahan ikan. Tapi sifatnya sederhana, misalnya bikin nugget, dimsum, bakso. Nah, nanti harapannya masyarakat tersebut bisa mencoba atau melakukan praktek bikin berbagai olahan di rumah sebagai lauk untuk di rumah masing-masing. Pelenggaraan Bazar Forikan di Kabupaten Sleman dilaksanakan pada 25 November 2022 di lapangan dengung Sleman. Dalam acara tersebut, ibu-ibu PKK Kabupaten Sleman menunjukkan keahliannya dalam memasak sosis tuna. Bazar Forikan dilaksanakan selama 2 hari dengan tujuan untuk mensosialisasikan makan ikan bagi masyarakat di Kabupaten Sleman dengan sasaran anak-anak, ibu hamil, dan menyusui. Berbagai produk olahan ikan disediakan dalam bazar tersebut antara lain, selondok udang, sempia udang, wadar krispi, keripik belut, gawat ikan, dan lainnya. Seperti diketahui, ikan merupakan bahan pangan yang sangat baik bagi tubuh manusia karena banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti asam amino, protein yang sangat baik untuk kecerdasan IQ, mineral, terutama omega-3. Selain memiliki kandungan gizi lengkap, ikan memiliki peran penting bagi ibu hamil, seribu hari pertama kehidupan, perkembangan otak anak-anak di bawah usia 2 tahun, usia remaja, serta lanjut usia. Ikan sebagai sumber bahan pangan sehat juga berperan mengurangi beban penyakit sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Perlu diketahui bahwa produksi ikan di Kabupaten Sleman di tahun 2021 sebesar kurang lebih 54.000 ton, di mana angka tersebut merupakan penyumban terbesar di DIE sebesar kurang lebih 60 persen. Meskipun Sleman tidak memiliki laut, tetapi dengan adanya budidaya ikan tawar, dapat menyumbang produksi ikan yang ada di DIE. Ikan kan permanya itu amis, banyak duinya, makanya kita ada sosialisasi tentang alih teknologi dan informasi. Jadi bagaimana cara mengolah ikan supaya ikan itu tidak amis, tidak ada duinya. Kemudian sesuai dengan lidah orang Jogja. Karena orang Jogja sukanya manis, orang Surabaya sukanya asin. Itu kita sosialisasi, kita punya mobil itu, mobil alih teknologi informasi yang itu keliling kemana-mana, ke kaluran, ke daerah-daerah. Lengkap dengan alat masaknya, juga bahan masaknya, nanti belajar memasak di situ, ada instrukturnya, kemudian nanti dinikmati bersama. Gebiar produk olahan kelautan dan perikanan juga dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada 9 Desember 2022. Acara yang berlangsung meriah tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam, demo masak, dan talk show. Gebiar produk olahan kelautan dan perikanan diawali dengan senam yang diikuti oleh tim penggerak PKK tingkat kelurahan, tingkat kapanewon, tingkat kabupaten dan masyarakat Bantul. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan demo masak olahan ikan yakni susi ubi tuna. Susi ubi tuna merupakan inovasi olahan berbahan baku ikan tuna yang dihaluskan. Demo masak tersebut menjadi kegiatan yang menarik bagi warga Bantul dipandu oleh Sef Yuyun dan Emi Mas Ruro selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bantul. Ini kami Perikan Kabupaten Bantul bersama dengan Perikan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan gembiar produk olahan kelautan dan perikanan di Kabupaten Bantul. Kegiatan ini tentu saja adalah untuk meningkatkan minat konsumsi bagi masyarakat dalam mengonsumsi ikan baik itu ikan tawar atau ikan dari laut. Tentu salah satu manfaat dari mengonsumsi ikan itu adalah mengurangi angka stunting yang ada di Kabupaten Bantul dan kami punya harapan kegiatan ini membuat para KADR PKK maupun masyarakat itu menarik tertarik untuk menciptakan menurut olahan yang menarik bagi masyarakat. Acara Gebiar Produk Olahan Kelautan dan Perikanan tersebut dipusatkan di Pendopo Manggala Parasamia Kompleks Pemda II Manding Tridenggo Bantul agar dapat dijangkau dan mempermudah akses masyarakat. Dalam acara tersebut juga terdapat talkshow mengenai motivasi pangan sehat masyarakat oleh Agnes Murdiati yang merupakan pakar kesehatan pangan. Emi Masruro selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bantul dalam kesempatan tersebut menjelaskan kegiatan Gebiar Produk Olahan Kelautan dan Perikanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat konsumsi ikan masyarakat. Makan ikan menurut Emi bermanfaat untuk mengurangi angka stunting khususnya di Kabupaten Bantul. Ia pun berharap masyarakat Bantul maupun PKK dapat berinovasi untuk menciptakan menu olahan ikan. Gebiar Produk UKM Kelautan dan Perikanan pada pagi hari ini yang dilaksanakan di Bantul ini merupakan serangkaian kegiatan dalam rangka harikan nas yang ke-9 kerjasama antara DKP DIY bersama dengan Forikan DIY dan tim penggerak PKK yang ada di kabupaten kota. Jadi ini merupakan kabupaten terakhir karena ini beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan di beberapa kabupaten. Tema pada pameran atau bazar kali ini mengusung tema adalah ikan menyehatkan dan mencerdaskan untuk generasi unggul. Beberapa stun bazar yang disediakan adalah stun produk olahan ikan diantaranya rambak kulit ikan kakap, wadar krispi, lele asap, peyek ikan, ikan goreng tepung, aneka seafood, produk frozen food, daud ikan, dan lainnya. Tak hanya produk olahan ikan saja namun dalam acara tersebut juga terdapat ikan laut segar yang didatangkan dari TPI Pantai Selatan. Kami harapkan masyarakat juga bisa mengkonsumsi ikan yang banyak yang melebihi dari standar nasional 58 kg per orang per tahun sehingga nanti kita harapkan masyarakat di Jogja menjadi masyarakat yang sehat, kuat, dan cerdas. Jindra Darmoko selaku kepala bidang pengolahan pemasaran hasil perikanan dan pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mengapresiasi acara tersebut. Sekaligus mengingatkan kembali akan pentingnya makan ikan untuk mencerdaskan masyarakat Bantul. Melalui gebiar produk olahan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan produk olahan perikanan sekaligus bisa memotivasi masyarakat untuk berinovasi dalam mengolah ikan di dalam lingkup rumah tangga. Ika Agustiawan Puspadenta melaporkan. selamat menikmati. selamat menikmati.